Halo. Poligami sebetulnya membuat seorang laki-laki kehilangan atau seorang bapak atau kakak, kehilangan kesempatan untuk melindungi perempuan atau anggota keluarganya yang dia cintai. Dampaknya bukan hanya kepada si perempuannya sendiri, orang-orang yang dicintainya, tetapi juga pada pelaku, pada si aktornya langsung. Bagaimana misalnya, nanti saya akan jelaskan, dampak lebih jauhnya yang mudah stroke, kemudian ada penghukuman nanti pas masa tua dari para istrinya, dari anak-anaknya penelantaran, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat misalnya dulu AAGIM, tiba-tiba perempuan secara diam-diam tidak mau nonton acaranya, sampai drop dari acara TV. Jadi poligami itu bukan isu perempuan. Tetapi dia adalah isu juga sosial yang dampaknya juga kepada pelakunya. Dan dia, tradisi ini bukan hanya dalam tradisi Islam. Karena saya berkesempatan ke beberapa etnik, segala macam, dia juga ada dalam tradisi budaya lain. Bagaimana dampak hadis misoginis pada hak sosial atau hak politik perempuan? Mas Fakir juga menjelaskan soal bagaimana fitnah suara adalah aurot. Dan ini merintangi hak berekspresi perempuan. Saya ingat dulu waktu, saya lupa tahun 1930-an atau 1940-an, di Padang itu sedang ada kongres Muhammadiyah yang sangat besar, atau pertemuan Muhammadiyah. Lalu ada ulama konservatif yang bilang suara perempuan adalah aurot. Dan saat itu Aisyah tidak bisa masuk untuk bersuara. Tapi sehingga sudah terhenti, hak berekspresinya di forum penting itu. Kemudian partisipasi publik di hadis di halaman 98, masjid adalah pusat kegiatan sosial dan posisi jamaah perempuan, itu kalau kita lihat di masjid-masjid kan di belakang. Yang saya heran waktu saya kecil, masjid di kampung saya, itu perempuan jamaahnya ada di kanan. Jamaah laki-laki sejajar, hanya dibatasi oleh satu kain yang tingginya mungkin cuma 75 cm. Dan semakin ke sini, semakin di belakang, atau bahkan di ruang lain ditutup dengan tembok. Ini juga yang menarik. Dan lagi-lagi kalau ditanya kenapa jamaah perempuan kok di belakang? Jawabannya enggak jauh dari soal isu sensualitas. Biar sholatnya khusus dan lain sebagainya. Saya merasa diksi-diksi yang seperti ini sebenarnya sedang merendahkan laki-laki. Masa sedang sholat saja pikirannya ke sana. Padahal banyak orang laki-laki yang imannya luar biasa kuat. Jadi kadang diksi-diksi yang muncul itu diksi-diksi yang merendahkan kedua belah pihak. Kemudian soal halwat dan peraduka tak bersalah. Atau dalam istilah kerennya presumption of innocence. Saya waktu memantau di Papua itu ada calon wakil bupati perempuan dari kelompok Islam di salah satu wilayah Papua. Nah itu akhirnya pencalonannya didrop. Hanya gara-gara laki-lakinya yang juga Islam bilang gini. Saya enggak mau ada halwat. Saya enggak membayangkan kalau nanti calon wakil bupati saya adalah perempuan, saya tinggal satu ruangan atau sedang dinas berdua, itu kan halwat. Padahal itu alat untuk dalam tanda kutip menjegal. Tapi yang digunakan adalah dasifikasi atau politisasi agama. Kemudian menikahi hal yang lain, menikahi perempuan karena empat hal, itu sering banget kita dengar. Harta, agama, keluarga, kecantikan. Kalau saya khawatir ya, cara berpikir ini, konstruksi ini, itu berdampak kepada atau direplikasi dalam kehidupan politik perempuan. Sama seperti waktu perempuan tidak boleh jadi imam, akhirnya enggak boleh direplikasi ke ranah publik, enggak boleh jadi pemimpin. Nah ini juga sama, tadinya hanya untuk relasi personal mendapatkan istri, walaupun saya ada ketidaksujuan dari term-term ini, tetapi kemudian itu direplikasi juga ke dalam ranah politik, di mana perempuan yang akan lolos di pinang dalam konteks politik, itu yang punya harta, yang menggunakan simbol-simbol agama yang kuat, punya keluarga, ikatan genealogis, lalu juga kecantikan, estetika paras, itu yang kemudian dieksploitasi untuk dalam tanda kutip dijual. Saya memantau di banyak tempat, waktu mau pilkada pemilu, kalau ditanya siapa yang dipilih, itu banyak laki-laki yang bilang, yang cantik saja. Nah ini menurut saya, saya belum enggak melihat keterhubungan langsung, tapi jangan-jangan cara berpikir ini direplikasi ketika masuk ke ranah politik. Lalu bagaimana pola-pola resistensi perempuan di tengah tafsir agama yang tidak memihak? Saya pernah sangat terharu ketika kebetulan priser PSD saya tentang migrasi ke Saudi Arabia. Saya melihat para TKW-TKW ini merasa, kami harus mendapatkan perlindungan ke mana? Atau ada film yang sangat bagus tentang kemerdekaan Indonesia yang dibuat oleh Asful Sani. Waktu itu kebetulan suami saya sedang sekolah di Michigan, dan saya ikut kursus antropologinya, Webkin yang mengasuh program itu, itu juga begitu. Perempuan punya problem besar, waktu itu dia dicerai gantung, dan tanya ke seluruh tokoh-tokoh agama, tidak ada yang memihak dia. Sehingga sampai saat itu di film itu, dibilang saya akan keluar dari Islam, karena tidak terlindungi di film itu. Memaknai kemerdekaan atau apa? Judulnya Asful Sani dan Mutiara Sani yang main. Nah, ini sama. Diselah para tokoh-tokoh agama yang tidak protektif pada perempuan, kecuali tokoh-tokoh ulama-ulama macam Kam Fakih, Kiyai Hussein, dan lain sebagainya. Ini perempuan punya cara untuk melakukan resistensinya. Misalnya, ada istilahnya gun of the weaker. Jadi, senjata bagi orang-orang yang lemah ini seperti apa? Itu contoh konteks poligami yang tadi saya sebut. Itu perempuan-perempuan, kalau dia dipoligami, karena dia biasanya secara ekonomi tidak mandiri, ya sudah dia diamkan. Pas suaminya masa tua, sakit-sakitan, dia serahkan kepada PRT-nya, para istri-istri ini menjauh. Anak-anak juga merasa, saya pernah disakiti kok. Juga menjauh. Jadi, ini yang sebenarnya dia tidak bagus untuk konteks apapun. Juga tadi itu yang suara Aisyah. Tidak boleh masuk ke kongres, tapi akhirnya dia membuat terbitan-terbitan yang sangat bagus di jurnal suara Aisyah. Jadi, suara Aisyah itu dulu menjadi sumber keuangan Aisyah, karena isinya sangat bagus di situ. Ada soal resistensi, ada pandangan-pandangan agama yang sangat progresif, ada cara mendidik di sela-sela waktu itu, masyarakat masih tradisional, bagaimana mendidik anak dengan cara modern, bangun tidur pakai waker, di situ juga disebut bahwa kalau anak jatuh, jangan dibilang, apa saya ada kodok? Jangan. Anak harus saja soal kausalitas, bahwa hati-hati ya lain kali, karena kalau tidak hati-hati bisa kesandung. Jadi, kalau lihat parenting di suara Aisyah, waktu saya dilahirkan, saya rajin buka-buka jurnal-jurnal lama, itu bagian dari resistensi suara Aisyah. Yaitu tidak frontal dan mencari kanal strategis. Lalu, cara yang lain, biasanya perempuan membunyikan tafsir untuk negosiasi. Contoh paling menarik itu ada dari women under Muslim law, itu saat dia menentang poligami, itu dia harus berhadapan dengan ulama-ulama yang dia tidak mungkin. Apa yang dia lakukan? Dia undang suaminya, dan undang istri mudanya, lalu dia menyuguhi Aisyah, menyuguhi teh, kalau di Middle East kan teh itu dengan ini ya, dikasih susu. Teh itu lalu dia peras, dia tetesi Aisyah dari dirinya. Lalu dia suruh minum keduanya, terus dibilang, kalau di dalam Islam, suami istri, itu tidak boleh orang yang satu susuan kawin. Kalian sekarang adalah tidak bisa lagi suami istri, karena kalian saudara sesusuan. Jadi ini menurut saya kecerdasan perempuan di saat dia menggapai-gapai perlindungan dari agama yang masih maskulin ini, dia menarik bagaimana kawan-kawan di grassroot. Termasuk yang saya dapati dari temuan riset saya, para TKW-TKW ini, itu akhirnya membuat fikir personal. Jadi dia misalnya karena untuk bermigrasi, hak seksual kan tidak bisa. Dia nanya ke ustaznya, kalau saya tinggal, suami saya bagaimana? Oh, suamimu boleh kawin lagi, kalau lebih dari dua tahun. Tapi kalau saya lebih dari dua tahun, suami saya, ya kamu kuasa saja. Apa yang dilakukan para perempuan-perempuan ini, dia sengaja men-stim, sudah suaminya jual rumah dia, kadang pergi ke tempat prostitusi, yang dia lakukan akhirnya apa? Tapi enggak mau dicerai, karena dia jadi mesin uang. Yang dia lakukan adalah, dia men-stimulasi sedemikian rupa, sampai suaminya marah, sampai suaminya mengatakan bahwa, kamu aku cerai. Itu dia pakai. Dia anggap bahwa secara syariah dia sudah cerai. Sehingga waktu dia pergi ke luar negeri, dia tidak merasa dia sebagai istri. Ini yang menurut saya meresikokan semua hal, tetapi bagaimana dampak dari tidak perlindungan ini, juga akhirnya memunculkan tafsir-tafsir swasta, yang untuk survival, supaya si perempuan ini juga tidak merasa berdosa, di mata agama. Sehingga waktu di luar negeri, dia melakukan nikah siri dengan seseorang, karena dia merasa, saya sudah bukan istrinya si Alagi. Secara syariah dia melakukan caranya, supaya tidak dimurkai Tuhan. Bagaimana pemelan agama secara progresif? Ini soal ulama bersumber dari realitas. Tang Fakih di halaman 134, itu juga menjelaskan soal mahram dan mobilitas perempuan. Dua hari lalu, atau kemarin, itu Aman Indonesia membuat open mic untuk memberi masukan kepada Taliban. Itu semua pihak boleh bersuara untuk perlindungan perempuan di Taliban. Salah satu hakim di Taliban bercerita, konsep mahram itu sekarang menjadi senjatanya Taliban, bahwa perempuan bermobilitas, biar terlindungi harus ada peneman laki-laki. Sampai mau ke supermarket beli belanja saja, itu harus temani laki-laki. Jadi itu menurut hakim ini, itu bentuk, mungkin tujuannya melindungi, tapi itu bentuk perendahan yang luar biasa. Jadi termasuk misalnya juga untuk konteks perempuan, hak politik perempuan, dampak dari konsep mahram ini, sering perempuan-perempuan yang harusnya berpotensi bisa menjadi politisi, menjadi leader, tapi kita lihat di jumlah daerah ada kebijakan jam malam, ada kebijakan perempuan tidak bebas keluar malam hari, padahal banyak kegiatan yang juga kadang masih malam hari karena politik yang maskulin ini. Rapat-rapatnya midnight, itu enggak ramah perempuan. Kemudian perempuan kepala keluarga, itu juga disoal, padahal dia punya kemampuan, ini persoalan kapabilitas dan soal otoritas. Padahal dia capable, dia mampu, tapi seakan-akan tidak punya otoritas tadi. Kemudian perluasan imam di ritual, baik itu hak politik memimpin negara, tadi sudah saya jelaskan, yang kemudian diperluas untuk larangan memimpin negeri. Bahkan dulu, baik di NU maupun Mahmadi, perempuan-perempuan dulu di politik itu sudah sejak lama, tahun 50 sekian, segala macam. Tetapi pandangan atau fatwa yang secara formal membolehkan perempuan menjadi pemimpin dan lain sebagainya, itu juga datang sudah sangat belakangan. Ada tahun 97, kalau Mahmadiya juga memang lebih awal, tetapi sama. Realitasnya sudah lebih maju dari restu institusi-institusi agama. Next. Ini kayaknya slide yang... Pemanaan agama progresif, isu-isu krusial, kelanjutan istihad dan jihad.